Nekad beroperasi di masa PSBB Ketat, tempat karaoke di sawah besar Jakarta Pusat ditutup petugas. Tes swab antigen terhadap 50 pengunjung, 1 pengunjung positif COVID-19. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpo PP menyisir satu persatu ruang karaoke di tempat tiburan malam di Mangga Dua Selatan, sawah besar Jakarta Pusat. Dari hasil penyisiran, petugas mendapati puluhan pengunjung menikmati hiburan musik karaoke di ruang sempit. Mereka berkumpul di ruang karaoke mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak fisik, bahkan tidak memakai masker. Untuk memastikan pengunjung tidak membawa benda terlarang, petugas memeriksa seluruh barang bawaan pengunjung. Kendati tidak menemukan benda terlarang, 50 pengunjung karaoke diminta untuk menjalani tes swab antigen. Hasilnya, seorang pengunjung positif COVID-19 langsung dibawa petugas ke Wisma Atlet Kemayoran. Selanjutnya, kami akan memeriksa tempat ini dan untuk yang reaktif akan kami kirimkan ke Wisma Atlet. Untuk penyegelan akan dilakukan oleh Satpo PP dan kami akan melakukan polis lain di tempat ini. Karena nekat beroperasi di masa PSBB, petugas pun menyegel tempat karaoke. Petugas mengancam akan memberikan sanksi sama bagi para pelaku usaha tempat hiburan yang melakukan pelanggaran serupa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.